Terima kasih, Kang Rijal. Jadi, Mas Rijal ini anak tim-tim IT yang station-nya di Tasimalaya, Pak IPEP. Jadi, semua yang dilakukan itu adalah stage pertama dari strategi procurement. Kita mendigitalkan semua proses manual. Jadi, makanya tadi ada masih beberapa leveling approval naik ke atas itu, kita tidak ubah. Nah, di dalam teori Kaizen itu sebenarnya setelah kita melakukan ini, misalnya masih ada lima langkah, itu nanti stage keduanya ke lima langkah ini bisa kita review. Apakah ini bisa jadikan tiga atau dua? Mana yang value-added, non-value-added? Mungkin itu berikutnya. Tetapi ideal situation, dan ini juga pembayaran ini karena jumlahnya masih sedikit diakumulasi, Kang Rijal itu diakumulasi jadi berapa hari tagian? 10 hari ya? Iya, iya, Pak. Jadi, tagihannya per 10 hari, tapi nganternya bisa setiap hari ya? Betul, betul, betul. Jadi, nganternya barangnya masih segar, ini umumnya barangnya adalah dari kelompok-kelompok tani yang ada di Cianjur dan Puncak. Ada empat kelompok tani itu yang dikoordinir, dan itu ordernya satu hari sebelumnya atau sudah ada pre-notice sebelumnya, Kang? Itu per tiga hari, Pak? Per tiga hari sudah ada notice, dan itu dikirim barang segar. Artinya barang sampai di tempat Bu Eka itu, mungkin Bu Eka, masih ada Bu Eka bisa kasih komen? Ada, Pak Hairul. Ya, barangnya insya Allah masih tetap segar ya. Ya, karena memang harus masuknya pagi hari, Pak. Pagi hari. Jadi, pagi hari. Sudah harus masuk barang-barangnya. Dan tidak ada inventory di tempat Bu Eka ya. Itu langsung toko gudang ini sendiri masih menyewa gudang di dekat rumah sakit, yang nanti harapannya sebenarnya gudang itu bisa dipindahkan ke gudangnya kooperasi. Dan gudang kooperasi itulah yang kita berdayakan. Tapi ini karena inisiasi ya sudah. Ada tempat di sekitar itu. Jadi, nggak ada lagi isu delivery. Jadi, delivery-nya pasti akan cepat. That on time. Dan nggak ada lagi isu quality. Karena barangnya langsung barang seket. Jadi, in term of quality, bisa dijamin. In term of delivery, bisa dijamin. Nah, in term of cost reduction, memang karena volume-nya belum besar, dan para kelompok-kelompok itu juga mengatakan kalau volume-nya dibesarkan, insya Allah itu mereka akan bisa memberikan diskon lagi. Kira-kira gitu. Jadi, ini hanya insight saja. dan mudah-mudahan bisa jadi model ya, Bu Eka. Untuk kesegaran mestinya jangan sampai tiga hari, terutama untuk sayur-mayur. Itu satu hari, Pak. Pesenannya tiga hari, tapi delivery-nya per hari. Oke, itu good berarti. Jadi, itu ada planning, Pak. Jadi, planningnya, planning tiga hari ke depan segini, tapi delivery-nya itu fresh. Ya, siap. Good. Good lah, jalan lah itu harusnya. Jadi, kalau ini bisa running, nanti saya sih mempropos, nanti biarkan yang mengelola itu kooperasinya rumah sakit harapan kita. Kita taruh di situ ada toko. Toko itu nanti biar toko kooperasi, yang isi adalah petani, atau kooperasi kelompok petani, nanti itu dijual ke rumah sakit, dan juga bisa dibeli oleh karyawan. Jadi, kooperasinya tamah sejahtera itu, Pak IPM. Ya, ya. Dan efisiensi ada di rumah sakit. Ya, ini desain, Pak IPM. Kan kita desainer-desainer. Tentunya ini juga berlaku buat... Kita tunggu aja, judi dong. Bisa lain juga, Pak, ya. Bisa berlaku. Oh iya, ini model. Bisa. Kalau model ini bisa ditiru, terutama BLU rumah sakit, apalagi kalau dibikin itu konsolidasi, itu super dasar. Dan ini yang saya melihat, yang disebut dengan sustainable procurement. Karena nantinya, yang supplier kita itu adalah masyarakat petani, yang dampaknya juga ada dampak ekonomi, dan dampak lingkungannya, Pak Ibu. Jadi, ini real model juga untuk sustainable procurement. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Bapak dan Ibu, ada yang masih bisa didiskusikan? Boleh. Ada paling tinggal itu aja, targetnya Bu Eka tadi bulan Juni. Dan kalau bisa Bu Eka ngajak, yang dua rumah sakit lagi tuh, yang di sampingnya. Iya. Betul, betul. Siapa tadi? Pak Rizal, sedikit confirm ya. Jadi, mau izin, toko gudang ini, ini satu entitas tersendiri, atau ini part of BLU? Tadi ketiga. Jadi, Pak, karena saya dulu, menginisiasinya waktu itu, saya dapat tugas dengan Pak Fadli, membuat peraturan direksi harapan kita, diajak Pak Fadli. Nah, saya melihat isunya adalah, bagaimana mengimplementasikan peraturan itu. Makanya, saya waktu itu mencoba, ada tiga partner yang saya coba aja. Mau nggak Anda menginvestasikan waktu Anda? Ada dua dokter, satu dari ITB, satu lagi dari Presiden University, nah, satu lagi ini timnya Kang Rizal. Kang Rizal ini, dia sudah punya yang namanya Click Marks, atau Click Quick yang seperti Gojek di daerah Tasik Malaya. Nah, kebetulan mungkin mereka sudah punya resource, mereka mau mengalokasikan orang. Jadi, ini saat ini masih antara hubungan antara timnya Toko Gudang, Toko Kang Rizal tadi, dengan Ibu Eka. Saya nggak tahu hubungannya itu, terserah aja tuh, Ibu Eka mau maintenance-nya atau apa, belum. Tapi yang jelas, mereka ini menginvestasikan waktunya untuk membuat aplikasi ini, sehingga ini bisa jalan. Mungkin ada waktu awal-awal. Pak Azik, mungkin saya sedikit ini aja, diskusi saja. Jadi, kalau Toko Gudang ini, itu kan apa namanya adalah toko daring, kita masuknya dari peraturan toko daring itu, Pak Azik. Yang kita perkuat, kemudian diperdirnya, mengenai tata caranya, atau mekanismenya, kita melaksanakan pengadaan melalui toko daring. Masuknya dari situ sih, Pak Azik. Oke, good. Maksud saya begini, terkadang kan tadi yang sebagaimana Pak Rizal sampaikan, ketika PMG diminta untuk bikin katalog lokal, kan pada mundur ya, karena pengelolaannya itu beresiko menurut mereka, gitu ya, dan butuh resources. Dalam posisi BLU butuh, berarti bersinergi dengan toko gudang nih, sekarang posisinya. Berarti ke depannya itu, toko gudang itu akan menjadi sesuatu di luar BLU berarti ya, yang dalam hal ini mungkin nanti bisa dieksekusi oleh LKPP, atau seperti ini, toko gudang sebagai entitas yang terpisah, atau nanti oleh BLU atau konsolidator BLU. Gitu kan ya, karena memang, terus terang untuk mengelola ini kan butuh resources nih, butuh keseriusan ya, bagaimana kemudian berinteraksi dengan para vendor-vendor, which is para petani-petani tadi gitu ya, ini butuh keseriusan. Ketika memang sistem ini mau dicangkuk di kooperasi, ya berarti kesiapan kooperasi tadi gitu ya. Ya, ada dua Pak. Jadi kalau Pak Rijal ini, ini tim yang menyiapkan IT-nya saja Pak, tapi yang mengisi itu adalah kooperasi, ada tadi kooperasi apa itu namanya, itu yang berhubungan langsung dengan petani. Jadi mereka hanya menyiapkan fasilitas IT-nya saja. Jadi seperti yang Pak Andi juga sudah pernah buat, sama ya sebenarnya. Jadi mereka hanya menyiapkan IT enabler-nya, yang saya juga diskasikan sama Bu Eka, entah itu nanti mereka dikasih seperti maintenance, atau nggak tahu lah saya itu modelnya, tapi mereka tidak mengurusin produknya Pak. Mereka hanya seperti LKPP-nya, menyiapkan enabler saja. Dan itu butuh maintenance ya? Ya, butuh maintenance. Paling maintenance saja. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita bawa ini ke MenQ, ada tujuh BLU, itu langsung aja di bawah UKPPJ. Nanti kita hire mereka ini sebagai maintenance application. Itu anak-anak pesantren Pak, jadi nggak susah-susah banget deal-nya, karena banyak deal akhirat sama mereka itu. Siap, siap, siap. Bisa nanti di bagian yang dilanjut ya. Jadi, saya melihat isu-isu aplikasi itu not the issue hari ini. Jadi, makanya Pak Adi bilang tadi, kenapa kita harus pakai marketplace besar, karena sebenarnya aplikasi. Aplikasi itu banyak orang kita yang bisa bikin. Masalahnya adalah aplikasi itu dipakai di tempat yang benar, itu saja. Ya, oke. Good, good. Begitu ya. Pak Ipep, ada tahan? Tahan lanjut. Tidak, saya kira cukup lah. Saya tinggal targetnya Bu Eka dan Pak Azika aja ini. Nah. Jadi grow gini, Pak. Enggak, enggak, enggak. Kita semua support kok, Bu. Nanti ada dua isunya kalau Ibu Eka bisa ngajak dua rumah sakit harapan kita yang di sampingnya. Jadi, volume-nya jadi lebih besar. Kedua, saya juga udah bicara dengan Pak itu, Pak Lili. Itu sudah bisa barang lain yang konsumable aja dulu. Nah, kita nanti linkkan dengan prinsipal. Ibu deal dengan prinsipalnya, mau kontra sama aja. Mau kontra seperti di LKPP, harga pasar di discount atau harga di fix. Nah, supaya nanti, saran saya cuma supaya jadi model, udangnya itu biar dikelola oleh kooperasi rumah sakit. Nah, mungkin cari pengelola yang sederhana lah. Jadi, nanti ada keuntungan di rumah sakit. Kooperasinya kan halal itu, Pak Ibu Eka. Ya, betul. Jadi, daripada kita pakai lagi, apa, jadi kooperasi, nanti kooperasi petani berkontrak dengan kooperasi rumah sakit. Atau nanti ada prinsipal berkontrak dengan kooperasi rumah sakit. Jadi, enggak ada lagi bridge di tengahnya, Pak. Iya, iya. Gitu ya. Jadi, ini menungguan menjadi bahan pelajaran kita, Pak Ibu Eka, nanti ketika kita mendeliver sertifikasi kompetensi. Jadi, kita ingin mendeliver sesuatu yang real. Juga ada prakteknya lah, kira-kira gitu. Hanya satu tadi yang Mas Deni tadi. Pak Ahar, ada dari Makassar. Masih on. Pak Deni, Pak Deni. Deni masih di sini ya? Iya, iya. Itu mengenai perguruan tinggi tadi, Pak Deni. Sebenarnya, saya dulu masih di Undip itu, sejak tahun 2005, 2003 bahkan, sudah menggagas tentang ini, membuka program. Tapi, kandasnya tetap di Senayan, Pak. Kandasnya. Satu lagi, selain di Senayan, juga didikti dulu. Tapi, mata kuliah sudah ada loh, Pak. Mata kuliah, manajemen pembelian itu sudah dari lama ada, kok. Karena saya dulu belajar itu. Di jurusan? Iya, tetapi kita tidak mau hanya setiga mata kuliah. Di teknik industri dan di manajemen. Saya belajar. Iya, itu teknik industri ya. Betul. Di suasana industri ada. Cuma memang itu teori-nya klasik dan sebenarnya saya hampir semua mata kuliah punya problem yang sama ya dengan link ennets ya. Iya. Teori dengan taktik itu nampak tinggal. Iya, tapi kita sebenarnya ingin kita sebenarnya ingin satu program studi, bahkan waktu itu bukanya di S2-nya. Tapi, dikti selalu mengatakan Anda kan tidak punya S1-nya. Padahal kalau S2 itu, dia kan multi-entry. Tidak perlu ada kaki di S1 sebenarnya. Tapi itulah susahnya. Kenapa nggak ngobrol dengan teman-teman yang di keilmuan ilmu logisik loh. Mereka kan, karena kan kalau saya bicara pengadaan, kan pengadaan itu kan sebenarnya bagian dari sistem. Pengadaan nggak berdiri sendiri gitu kan. Jadi, sudah ada jurusan transportasi, sudah ada jurusan pergudangan, sudah ada jurusan strategi logisik. Sekalian minta mereka buka satu lagi. Nah, itu bisa dimulai dari yang swasta. Karena kalau nggak salah, kekhususan pembeliannya ada, tapi belum. Swasta sih dari dulu ada, Pak Denny. Ada, iya betul. Dan pengadaannya agak luas, karena bukan cuma di pemerintah saja, tapi yang di private. Banyak ya sektor. Ya, artinya PTS itu dulu, PTS sudah ada. Justru PTN yang terikat aturan. Kalau PTS sih oke-oke aja. Pak Ipep, kalau SKPI, SKPI itu setiap kompetensi penampingin jajah ya? Dulu kita sudah gagas itu juga. Tapi waktu rektornya mau diangkat jadi rektor, ditarik ke Jakarta, Pak Nasir itu dulu. Padahal itu sudah matang di tingkat bawah dulu. Nah, kalau kemarin kita diskus di LSP, kalau CP off kita itu bisa kita intro menjadi SKPI, mungkin itu strategik, Pak. Jadi kita tidak usah membuka dulu jurusan, tetapi kita mengintro itu jadi sunah atau pilihan lah untuk ilmu pengadaan. Karena kalau saya melihat, semua organisasi paling pasti perlu ilmu pengadaan, perlu orang pengadaan. Iya. Sebenarnya sekarang itu dengan adanya PTNBH, itu sebenarnya sudah longgar, Pak Khairul. Sudah boleh sih sebenarnya. Nanti kita, nanti kita, ini ya, kita pull up ya. Pak Ipep jadi ketua tim pull up dengan Om Ratmoy. Iya, 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 sem. Kepala sekolah itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Sekarang sudah bisa daring. Makanya Pak Andi lagi menunggu kita bisa assessment online. Jadi seharusnya itu bisa lebih efisien gitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Kira-kira itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dari kita. Jadi besok masih ada setengah hari lagi dengan Pak Charlie. Mudah-mudahan ada insight baru. Dan Pak Ranmo masih on gak nih Pak Ranmo? Masih mumpet aja dia tuh. Dia mau ke ini katanya, mau ke sekolah bumi tadi. Tapi ngomong-ngomong, aku sudah buka loh ini. Hah? Sudah buka. Di mana? Buka laptop. Buka laptop maksudnya. Oh, insya Allah. Mungkin itu aja. Dan terima kasih tadi, Kang Rijang. Dan masalah kemarin saya juga discuss dengan teman-teman yang di BI. Masalah e-materai segala macam itu gak masalah. Sekarang udah ada perusahaan yang ditukas untuk itu. Tinggal kita konek saja. Jadi untuk masalah strategic procurement implementation dengan bentuk procure to pay ini, mudah-mudahan dari Bu Eka nanti kita akan melanjutkan terus. Dan mudah-mudahan tadi dari BLU, ini Pak, ini ya. Pak Ipep ya. Dari Pak Asik tadi ya. Oh iya, tuju. Dan kalau itu bisa jadi, gaungnya mulai agak kedengeran ini. Jadi sudah ada BLU yang memakai ini, procure to pay, dan strategic. Saya rasa gitu, Pak Ipep dan Bapak-Bapak sekalian dari saya. Dan kalau ada komentar atau masukan silahkan. Dan kalau tidak saya kembalikan kepada... Dari Bapak-Bapak yang dari, Ibu-Ibu yang dari corporate. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ini sebagian ada dari korporasi ya. Ada. Oh iya, kita lupa ya. Ada. Jadi yang paling gampang sebenarnya dari korporasi. Karena itu peraturannya langsung direksi. Jadi kita bisa entry langsung di mereview itu. Oke. Ayat tambahan, Dui. Pak Denny. Kalau saya mungkin ini aja. Ini kan disurusnya menarik ya. Cuma mungkin ke depannya teman-teman yang terkait dengan isu ini. Yang suka jadi blunder transformasi ini. Itu teman-teman yang di bagian penerumusan kebijakan. Dan juga teman-teman auditor. Kayaknya mesti diajak nih Pak Herro. Iya, itu bener itu. Karena itu bagian secunders. Karena mereka yang bisa mengiakan atau mengtidakan gitu kan. Pengalaman saya waktu di OLNKES, ketua tim perubahannya itu cip auditornya Pak. Ya, justru kan. Teman-teman BPK, BPK-AP ya. Yang masih aktif tentunya. Diri Batang sama teman-teman di Biro Hukum ya. Yang nanti suka serifikasi, daft-daft peraturan terbaru itu. Itu diribatkan BPK. Pak Mandar tadi ikut nggak sih Pak Ahmad? Sedikit Pak, bisa menambahkan Pak? Iya. Halo Pak. Oke Pak Suratman, silahkan. Saya Suratman dari BITI Biro Klasifikasi Indonesia Pak. Ini terkait dengan yang tadi, strategik berkemen tadi. Alangkah baiknya juga dari pihak sini itu menyampaikan ke Kementerian BUMN Pak. Jadi memang selama ini kalau di BUMN itu memang selain rohnya tadi yang di Pak Herro sampaikan itu memang dari perpres juga. Kita mengacu pada permain yang nomor 8 tahun 2019 itu Pak. Betul memang. Cuma kalau memang untuk sistem yang strategik ini memang alangkah baiknya disampaikan juga ke Kementerian Pak. Jadi dari sana sekarang ini kan kebetulan lagi ada ini Pak. Lagi ada program eksilen itu yang sedang dibangun. Nah itu nanti kedepannya tentunya syukur-syukur Bapak bisa masuk ke sana sehingga pas lagi saat momen lagi menyusun ini, sehingga nanti dari sisi BUMN bisa menerapkan itu Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Benar Pak. Pak Soeratman kalau Bapak bisa ada channeling. Kebetulan ini saya di teman-teman di IAPI ini udah kita jadikan program untuk kerjasama. Ya Pak Ipep. Tolong bukain pintunya Pak Ratman. Nah kita memang, saya sudah mengkhususkan diri untuk melakukan itu Pak. Jadi kalau bisa kita mulai eksplor, kita ketemu, kita discuss, bawa dari dulu, segala macam. Memang enggak. Jadi memang di IAPI udah dijadikan program kita, program kerjasama dalam negeri itu adalah UMKM dan membantu membuat perdoa manis seperti ini. Dan untuk internasionalnya kita sudah ada yang IPSM. Jadi sebenarnya ini saya juga banyak discuss dengan teman-teman di internasional. Makanya Pak Cari segala macam itu memberikan insight lah. Mungkin Pak Soeratman bisa... Iya Pak, kebetulan yang menjadi... Nanti kita dari tim. Yang menjadi ketua program reaksi langkah sekarang Ibu Oca yang direktur, direkturnya SI Pak. Dulu Kapamega. Oh, SI. Iya Pak. Jadi nanti... Boleh Pak, nanti... Nanti... Kalau bisa masuk ke sana sehingga nanti lebih-lebih efektif Pak dari Kementerian BUMN itu Pak. Jadi kebawahannya kalau memang ada di dalam program excellent, sehingga nanti... Berarti seluruh BUMN ada di dalam itu Pak. Betul. Bukain pintunya dong Pak Ratman. Saya ingatlah pas momen sesi ada pertemuan, cuman nanti kita sampaikan Pak. Ya tapi jauh-jauh hari sebelumnya Pak. Iya Pak, iya Pak. Jadi nanti Pak Ipep ketua rombongan kita Pak. Iya. Ada juga dari PT JGC, barangkali Pak Eko Agus, atau Pak Hendra, atau Pak Mukamat. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan Pak. Kita schedule-nya jam berapa ini? Sampai jam 4. Kita enggak perlu sampai jam 4, tapi kalau ini sudah selesai silakan aja. Kalau masih ada diskusikan, maka... Jadi Pak Ipep ada PR tadi ya, dari BUMN dengan dari Kemeni QBLU ya. Betul. Itu dua itu saja sudah oke banget tuh. Tapi kan yang dari Bu Eka kan artinya harapan kita. Nambah yang dua lagi. Jadi tetangga harapan kita itu dijadikan komunikasi. Dan satu lagi, kalau Bu Eka itu nanti mulai nambah ke barang-barang sarana umum yang BHP aja, yang barang habis pakai Pak Ipep. Betul. Tetapi tadi yang konsep, apa namanya, pengadaan barang jasa itu yang tadi Pak Herul katakan itu harusnya dibicarakan juga dengan teman-teman dari Direkturat Kebijakan ya. Iya. EKPP. Jadi udah... Kayaknya Pak Madli di situ ya? Iya, saya dulu dengan Pak Padli, Pak. Waktu dibawa ke ini, ke Bu Eka itu. Saya dengan Pak Padli dulu sebenarnya. Bukan di Direkturat Kebijakan. Oh, sekarang ya? Iya. Deputi satu itu apa? Sekarang Direkturat satu itu apa ya? Deputi satu ya, di Deputi satu itu. Kebijakan. Nah, Kebijakan. Kebijakan, ya. Kayaknya ada berganti. Pak Imin, silahkan Pak Imin. Oh, Pak Imin ya? Ya, Kebijakan Pak Imin. Pak Imin. Gimana kalau kita buka ke sana, dari sisi konsep ininya, terminologi pengadaan barang jasa itu dimulai dari amanah, sampai mana, tapi di antaranya itu yang tadi Pak Kherul itu bilang. Jadi barang jasa, bukan hanya itu saja, tapi ada di antaranya itu, Pak Kherul. Ya, penyediaan sarana dan prasarana sebenarnya. Dan jasa penunjang. Jasa penunjang tetap ada jasa konsultan dengan jasa penunjang kita. Betul, tetapi itu harus di-state khusus. Ya, ya. Nah, makanya kalau kita bisa discuss, itu kan menjadi masukan kalau yang lebih tinggi ke PR Press. Tapi saya melihat, sebenarnya itu bisa diimplementasikan di BU, BUMD, BUMN yang sudah boleh buat aturan sendiri. Nah, tinggal mencari champion-championnya, gitu Pak. Ya, cuman masalahnya... Ada penanya dari BU Sustiwati. Silahkan, Bu. Masuk, Bu. Disampaikan. Open mic. Dari BU Sustiwati. Apa itu pertanyaannya? Oke, ada. BU Sustiwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi di kami itu belum ada pertanyaan tentang BLU, Pak. Sehingga masih memakai perpaksa. Online aja, Pak. Masih acara online, padahal saya kolik. Sudah. Ya, didengar ya, Pak, ya. Didengar, dengar. Bu Sustiwati mana? Dari rumah sakit Sarjito, Pak. Oh, Jogja, ya. Boleh, boleh. Sebetulnya saya sangat menarik yang disampaikan Bu Eka Warah. Kami sama-sama dari BLU. Cuman kami belum ada perdir tentang perdoman pengadaan yang diterbitkan oleh Direktur. Sehingga kami masih menggunakan perpaksa. Kemudian yang kedua, Pak. Di kami, kooperasi itu masih dikelola oleh karyawan sehingga pengurusnya oleh ASN. Nah, dalam hal ini apakah bisa sebagai penyedia, Pak? Kemudian yang nomor tiga, tadi menarik juga tentang toko budang. Nah, toko budang ini apakah bisa diaplikasikan di rumah sakit kami atau hanya di tempatnya Bu Eka Warah saja? Kemudian, Pak, pertanyaan kami. Terima kasih. Ya. Ibu, boleh saya jawab ya. Ibu, apa tadi namanya, Ibu? Ibu Susti. Ibu Sustiwati. Nah, Ibu Susti dari Jogja ya. Jadi, prinsipnya, yang selama ini kan kita selalu ragu dengan kooperasi ya. Jadi, kooperasi itu kadang-kadang kita bilang conflict of interest. Nah, pengalaman saya di Kementerian Desa, itu kooperasi itu meng-hire, Bu. Ada satu, dua orang karyawan kooperasi yang memang dibayar. Jadi, operasionalnya itu dilakukan oleh profesional. Ada manajer yang dibayar. Nah, keuntungannya masuk ke kooperasi. Jadi, si manajer ini sebagai karyawan. Nah, ini juga untuk meyakinkan bahwa nanti toko budang itu dikelola profesional. Nah, kalau ada karyawan yang misalkan dia sudah pensiun dan tidak ada kerjaan lagi di situ, supaya dia tetap profesional, nggak ada masalah. Nah, jadi itu bisa dikelola oleh profesional atau didampingin lah oleh profesional. Nah, kemudian yang kita ragukan, kenapa kita ragu berkontrak dengan kooperasi yang mungkin ketua atau segala macam itu adalah pejabat. Nah, itu aja tinggal nanti disiasati. Sebenarnya kalau melihat tujuannya ini lempeng-lempeng saja, kan yang dikhawatirkan terjadi ada fraud di dalam kontrak itu. Kalau ini kan jelas ini, kontraknya hanya memfasilitasi antara prinsipal atau petani masuk ke kooperasi. Dan tidak ada lagi di situ yang namanya tender-tenderan di situ. Jadi, ini sudah long-term strategic relation antara kooperasi dengan penyedia. Nah, penyedia itulah yang nanti kita cari. Kalau penyedia makanan, ya kita langsung ke kooperasi makanan. Kalau nanti ATK, kita mencari ke prinsipal-prinsipal ATK atau ke agregator. Tetapi, berkontrak dengan kooperasi. Jadi, daripada kita lagi pakai dua tangan, kenapa nggak langsung kooperasi? Gitu kira-kira, Ibu. Jadi, kalau salah aplikasi, saya sudah nanti bisa bicara dengan tim yang sekarang mengembangkan. Mereka ini kayaknya juga tidak terlalu complicated. Jadi, mungkin biayanya juga tidak terlalu tinggi. Mungkin Bu Eka bisa sharing. Nanti bicara langsung. Nah, intinya ini adalah bahagian dari unit pengadaan Ibu. Nanti mereka, apa namanya, tetap vendor yang masuk itu harus melalui proses yang Ibu lakukan. Jadi, gitu ya, Bu. Jadi, sangat bisa dipakai di sana. Nggak ada masalah. Untuk aplikasinya, Pak, yang toko gudang itu bisa, Pak. Tadi kan ada aplikasi toko gudang. Bisa, bisa. Kemudian, hanya dihanyikan dari mana, Pak. Nah, itu kan Jakarta. Jadi, itu Pak Rijal yang presentasi tadi, itu dia punya perusahaan IT. Saya lupa namanya. Tapi dia ada, sekarang kan kalau orang IT ini tempat sudah nggak jadi masalah. Mereka itu ada di Tasik Malaya, Mara. Jadi, mereka nanti kita... Pak, maafkan harga gula itu kalau nggak salah 16,5 nih. Padahal di pasaran kan 12,5. Nanti bermasalah nggak itu, Pak. Maaf, ini dalam contoh yang tadi disampaikan. Jadi, gini, Bu. Jadi, gini, nanti ada dua cara menentukan harga, Ibu. Jadi, caranya... Tidak terkopi baik, Pak. Pak Herul. Misalkan, Anda harus memberikan harga kepada kami sekian persen di bawah aman. Oh, iya, iya, iya. Halo. Caranya putus. Iya, Pak Herul. Putus lagi ya? Bukan putus, tapi nggak jelas. Paling tidak, Bu. Ini jelas, Pak. Iya, bagian nanya jelasnya sih jelas. Tapi tadi penjelasannya nggak jelas. Iya, jadi gitu, Pak. Ibu, kalau masalah harga pasar, itu ada sebenarnya, saya juga belajar dari RKPP itu ya. Jadi, nanti Ibu menentukan harga dengan penyediaan. Koncinya Ibu mencari prinsipel atau grosir besar di belakang itu. Jadi, nanti Ibu bicaranya begini dalam kontra. Berapapun harga Anda yang terbaik di pasar, Anda harus kasih diskon ke kita. Misalkan di luar itu dia jual 12 ribu, dia harus menurunkan ke kita. Misalkan 5 persen atau 10 persen dari 20 ribu. Ketika harga naik jadi 14 ribu, dia mendiskon lagi 10 persen. Itu bahagian dari negosiasi untuk strategic procurement. Jadi, kalau udah harga pasar, lepaskan di pasar yang dinego diskonnya. Nah, kenapa dia mau ngasih diskon? Karena kita bayar cepat. Dan karena volume yang kita sudah punya. Nah, koncinya adalah memahamin kebutuhan kita. Jadi, kita bilang, saya akan beli gula satu bulan sebesar ini. Nah, itu udah pasti. Kemudian, saya akan bayar Anda ketika barang terima, langsung bank bayar Anda. Nah, berapa Anda memberikan diskon? Jadi, nggak perlu lagi negosiasi harga fix. Nanti pusing kita. Ya, betul gitu. Nah, ketika dia ketahuan menjual. Kenapa? Ya, floating, mengambang di bawah harga pasar gitu aja. Ya, kalau dia ketahuan menjual di bawah harga kita, dia kita kasih penalti kalau di KPP 10 kali. Nah, itu udah takut deh itu, Bu. Ya, ya, ya. Ya, jadi ada historicalnya kita bisa buktikan. Tapi, biasanya, kalau mereka sudah diajak strategic relation, mereka akan jaga, Bu. Betul, betul. Ya. Tadi, Bu Sustiwati, tadi mengenai dokumen-dokumen Presdir, itu bisa copy paste aja dari yang Bu Eka. Hanya tulisan rumah sakit harapan kita diganti dengan rumah sakit Sarjito. Iya, itu, itu, itu. Kok pasus lah. Bu Eka komplain lagi. Nggak gampang lah itu. Iya, copy paste. Tapi rohnya. Iya. Sebenarnya sudah tersedia, di Bu Eka itu sudah tersedia semua itu, Bu Sustiwati. Ya, siap, Pak. Nanti mau dibantu ya, Bu Eka, ya. Ya, siap, Pak Sustiwati. Makasih. Bu Eka ini belum muncul-muncul dari tadi. Tapi monitor terus, Bu Eka. Bagus. Udah muncul tadi, Pak. Oh, iya benar ya tadi ya. Sebentar. Ada lagi dari yang lain? Barangkali. Nah, Bu Eka muncul baru. Ah, Bu Eka. Utama segeri itu. Oke, kalau tidak ada lagi, dianggap cukup. Mungkin untuk prepare juga bagi yang ibu-ibu persiapan buka puasa. Jadi, demikian untuk webinar hari ini. Dicukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik.